Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi penting Pada bulan Juli yang sangat istimewa ini Bagi KPM, PKH, dan PPinti Yang sampai saat ini masih menantikan Pencairan PKH tahap keempat Maupun pencairan PPinti tahap kelima Ada informasi terbaru yang sangat mengembirakan pada hari ini Dan ini terkait pencairan bantuan tambahan uang tunai pelengkap Khusus bagi KPM, PKH, dan PPinti Yang mempunyai anak sekolah pada bulan Juli ini Siap-siap proses pencairan Bantuan tambahan pelengkap uang tunai Ini masih diperpanjang Dan masih lanjut disalurkan pada bulan Juli ini Kira-kira bantuan tambahan pelengkap apa yang bersiap akan diterima oleh KPM, PKH, dan PPinti pada bulan Juli ini Simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut, bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Informasi yang pertama Ada kabar terbaru yang harus diketahui terlebih dahulu oleh KPM, PKH, dan PPinti Dan ini terkait pencairan PKH tahap keempat dan PPinti tahap kelima Yang dalam waktu dekat ini benar-benar akan segera disalurkan Saat ini proses pencairannya sedang disiapkan oleh pusat Kemudian ada informasi yang sangat mengembirakan Terkait bantuan tambahan uang tunai pada bulan Juli ini Dan ini khusus bagi KPM, PKH, dan PPinti yang mempunyai anak sekolah Memiliki Kartu Indonesia Pintar Berdasarkan informasi yang dihimpun ini Pemerintah masih mencairkan bantuan PP pada bulan Juli ini Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Mangakarim ini mengungkapkan Pihaknya sudah menyiapkan anggaran Rp13,4 triliun Untuk bantuan PP di tahun 2024 Dana PP tahun ini akan disalurkan kepada 18,5 juta siswa Dari jenjang SD, SMP, SMA Proses penyaluran dana PP akan dibagi sebanyak 3 tahap Skemanya tidak jauh berubah pada tahun sebelumnya PP tahap 1 itu sudah disalurkan Kepada seluruh siswa dari jenjang pendidikan SD hingga SMA Mulai dari bulan Februari sampai April kemarin Kemudian bantuan PP tahap kedua Ini penyalurannya dicairkan di antara bulan Mei sampai bulan September tahun 2024 Dan pada bulan Juli ini merupakan bulan pencairan bantuan PP tahap kedua pelajar Penerima bantuan PP tahap kedua merupakan peserta didik usulan dinas pendidikan Usulan pemangku kepentingan serta peserta didik Yang telah ditetapkan dalam surat keputusan SK penerima program tersebut Kemudian bantuan PP tahap ketiga itu pencairannya Direncanakan akan disalurkan di antara bulan Oktober sampai Desember tahun 2024 Bagi KPM, PKH dan PPinti Dengan kategori KPM yang mempunyai anak sekolah Ini berhak akan mendapatkan bantuan tambahan uang tunai Mulai dari Rp450.000 sampai Rp1.000.000 Satu bantuan tambahan yang mempunyai anak sekolah Yang memiliki kartu KIP atau memiliki buku rekening tabungan simpel Yang anak sekolahnya sudah masuk di dalam SK nominasi pencairan di tahun 2024 Dan sudah melakukan aktifasi rekening Bersiap uang bantuan PP akan segera masuk Di dalam kartu KIP maupun di buku tabungan simpel anak sekolah Anda Dan untuk besaran nominal uang bantuan PP di tahun 2024 Untuk anak SD ini akan mendapatkan Rp450.000 per tahun Khusus siswa baru dan siswa kelas akhir Ini cairnya Rp225.000 Kemudian peserta didik SMP ini mendapatkan Rp750.000 per tahun Khusus siswa baru dan siswa kelas akhir Ini cairnya Rp375.000 Kemudian peserta didik SMA, SMK, SMA, LB paket C Ini akan mendapatkan Rp1.000.000 per tahun Khusus siswa baru dan siswa kelas akhir Ini akan cair Rp500.000 Dan itulah informasi penting terkait bantuan tambahan Pada bulan Juli tahun 2024 Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya Terima kasih telah menonton!